Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Harusnya di dalam sujud kita membaca dahulu zikir atau doa yang datang dari Nabi SAW Subhanahu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Itu baca dulu Baru setelah itu silahkan anda berdoa dengan doa yang anda sukai Apakah boleh berbahasa Indonesia? Boleh Tapi jangan diucapkan Jangan dikeraskan Karena dalam sholat itu harus berbahasa Arab Dan Allah SWT tidak mahatuli Allah SWT maha mendengar Allah maha mendengar, Allah maha mengetahui Bahkan kalau anda betikan dalam hati anda Isi doa anda ketika sujud Maka Allah maha mengetahui dan maha mendengar Dan berilah kabar gembira Bahwasannya di dalam sujud itu tempat doa mustajab Rasulullah SAW mengatakan Posisi yang paling dekat antara seorang hamba dengan Tuhannya adalah ketika sujud Kata Rasul Maka perbanyaklah dia untuk berdoa ketika sujud Oleh karenanya jika anda tidak bisa berdoa dengan bahasa Arab Tidak masalah dengan bahasa daerah anda pun Tapi jangan sampai dikeraskan Sampai terdengar dan hal tersebut khawatir bisa membatalkan sholat anda Karena sholat itu harus dengan berbahasa Arab Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton